Hai, ini adalah tutorial Photoshop Indonesia. Di video ini, kita akan melihat cara membetulkan warna objek foto yang diletakkan di background yang berbeda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, seleksi objek foto dan letakkan pada background yang baru. Cara seleksi objek dan ganti background foto sudah ada di video tutorial sebelumnya. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Klik icon Adjustment Layer, kemudian pilih Curve. Secara default, Layer Mask terbentuk di sebelah Adjustment Layer. Klik icon untuk mengaktifkan Adjustment Layer. Panel Curve ini menunjukkan Range Tone, warna pada gambar, yang dimulai dari warna hitam hingga warna putih. Terdapat tiga icon eyedropper di samping kiri panel, yaitu hitam, abu-abu, dan putih. Nah, kita ingin objek foto ini dibetulkan warnanya agar sama dengan background. Klik dua kali eyedropper hitam, lalu klik tone warna tergelap pada background foto. Ya, disini warna hitam, lalu klik OK, lalu klik Yes. Lalu, klik dua kali pada eyedropper abu-abu. Kita cari warna medium tone pada background. Disini ada warna abu-abu. Kita bisa klik OK, lalu klik Yes. Terakhir, klik dua kali pada eyedropper putih. Lalu kita klik tone warna tercerah pada background foto. Ini warna putih, klik OK, dan klik Yes. Sekarang kita akan menyamakan warna objek foto di latar depan dengan background. Klik satu kali icon eyedropper hitam. Klik tone warna tergelap dari objek. Nah, di panel Curve, kita akan melihat wak garis merah, bijau, dan biru. Mereka disesuaikan agar bisa sama dengan tone tergelap yang ada di latar belakang. Klik satu kali eyedropper abu-abu. Lalu klik tone warna medium dari objek di latar depan. Terakhir, klik satu kali eyedropper putih. Klik tone warna tercerah dari objek di latar depan. Kita ingin mengoreksi warna hanya di latar depan. Jadi kita perlu membatasi adjustment layer. Untuk melakukannya, kita klik icon clipping mask. Wow, foto latar depan sekarang sudah dibetulkan warnanya berdasarkan background. Nah, demikian tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Lalu like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.